Buku ini penting untuk berbagi pengetahuan terkait dengan UMKM. Dan UMKM ini adalah salah satu pilar mengapa pertumbuhan ekonomi masih bisa bertahan sepanjang COVID-19. Benko Perekonomian Erlangga Hartarto melunjurkan buku keempatnya yang berjudul Pembiayaan UMKM di Jakarta. Buku ini sangatlah penting untuk berbagi pengetahuan terkait UMKM. Karena UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang masih bisa bertahan sepanjang pandemi. UMKM selalu menjadi penyangga dalam berbagai krisis ekonomi sejak 1998, 2008, dan era pandemi COVID-19 saat ini. Benko Erlangga Hartarto juga mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi andalan Indonesia untuk menuju Indonesia Mas tahun 2045. Pemerintah memberikan keberpihakan kepada UMKM di seluruh Indonesia, yaitu berupa transformasi digital, bantuan pembiayaan kur, bahan sos tunai PKL dan warung, hingga kartu prakerja. Bahwa UMKM ini penting, karena menuju Indonesia Mas di tahun 2045, UMKM ini menjadi andalan kita. Dan selama ini, pemerintah juga memberikan keberpihakan kepada UMKM yang jumlahnya 64 juta. Benko Erlangga berharap buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam membantu pengembangan UMKM, terutama dari sisi pembiayaan, serta komitmen untuk terus mendorong pemberdayaan UMKM, agar dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian masyarakat.